Setelah dua atau tiga hari, pertaruhan antara Linlong dan Ren yang akhirnya berakhir. Setelah memberikan kompensasi kepada Akademi untuk poin kontribusi, Ren yang dengan sedih meninggalkan Akademi Sky Evolution bersama orang-orang dari keluarga Ren yang datang untuk membayarnya. Ren yang adalah harapan keluarga Ren. Diusir seperti ini merupakan kerugian besar bagi keluarga Ren. Hal ini tentu saja membuat marah semua orang di keluarga Ren. Selain menyalahkan Ren yang, mereka juga membenci pelakunya, Linlong. Namun, keluarga Ren bukanlah masalah besar, jadi mereka tidak berani menimbulkan masalah di Akademi Sky Evolution. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, tetapi mereka hanya bisa menunggu sampai Linlong meninggalkan Akademi sebelum mereka berani menimbulkan masalah baginya. Tentu saja, jika mereka mengetahui kekuatan Linlong yang sebenarnya, mereka tidak akan berani berpikiran seperti itu. Setelah Ren yang pergi dengan sedih, kepala dari sepuluh guru hebat, Tan Ki Wei, juga mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kediamannya di Akademi. Menurut Akademi, Tan Ki Wei keluar karena alasan pribadi. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah alasan yang diberikan Akademi kepada Tan Ki Wei. Mereka yang memperhatikan Tan Ki Wei dengan cepat menjadi penasaran. Setelah Tan Ki Wei meninggalkan kediamannya, dia tidak berjalan menuju kaki gunung. Sebaliknya, dia berjalan ke arah yang berbeda. Tan Ki Wei ini seharusnya mencari seseorang yang dia kenal. Itulah yang dipikirkan sebagian orang. Namun, kebanyakan orang bereaksi cepat. Arah yang dilalui Tan Ki Wei adalah arah kediaman murid baru Ye Suangnya. Mungkinkah Tan Ki Wei tidak bisa menerima ini dan akan mencari Linlong untuk menyelesaikan masalah sebelum dia pergi? Dalam sekejap, gosip semacam ini membara di hati orang-orang ini. Segera, banyak orang mengikuti di belakang Tan Ki Wei. Namun, mereka tidak berani mendekat. Lagipula, dengan kekuatan Tan Ki Wei, mereka akan mendapat masalah jika membuatnya tidak bahagia. Bagaimanapun, Tan Ki Wei hendak pergi. Kenapa dia peduli dengan peraturan akademi? Mengikuti Tan Ki Wei, mereka segera sampai di kediaman murid baru Ye Suangnya. Pada saat ini, para murid yang berkeliaran di luar juga melihat Tan Ki Wei. Setelah terkejut beberapa saat, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Murid yang paling dekat dengan Tan Ki Wei tersenyum malu-malu dan berkata, Instruktur Tan Ki Wei, mengapa kamu ada di sini? Meski Tan Ki Wei bukan lagi seorang guru, mereka tidak berani memanggil namanya. Tan Ki Wei bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah Lin Long ada di sini? Benar saja, dia ada di sini untuk Lin Long. Lin Long ini sedang dalam masalah. Tan Ki Wei bukan lagi seorang guru di akademi. Dia mungkin akan memberi pelajaran keras pada Lin Long sebelum dia pergi. Paling tidak, dia akan mematahkan lengan atau kakinya. Setelah mendengar pertanyaan Tan Ki Wei, mereka yang mengkhawatirkan Lin Long langsung merasakan jantungnya berdetak kencang. Mereka yang berada jauh dengan cepat berlari ke arah kediaman Ye Zuangya. Meskipun Ye Zuangya berada jauh dan air di kejauhan tidak dapat memadamkan api di dekatnya, mereka hanya dapat melakukannya. Ya, dia ada di sini, beberapa orang berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun sepertinya Tan Ki Wei ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Long, murid-murid yang paling dekat dengan Tan Ki Wei hanya bisa menjawab dengan jujur. Jika mereka tidak berperilaku dan Tan Ki Wei mengetahui bahwa Lin Long ada di sini, mereka akan mendapat masalah. Mereka tidak ingin memprovokasi Tan Ki Wei karena Lin Long. Bawa aku ke kamarnya, kata Tan Ki Wei acuh tak acuh. Suara itu tanpa emosi, seolah-olah melayang keluar dari gunung es. Hal itu menyebabkan para murid di depannya berkeringat dingin. Ya-ya. Saat para murid berbicara, mereka memimpin Tan Ki Wei menuju kamar Lin Long. Mereka segera sampai di pintu kamar Lin Long. Lin Long jarang meninggalkan kamarnya. Murid-murid ini tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Mereka hanya tahu bahwa dia ada di dalam. Kemudian, salah satu murid buru-buru berjalan dan mengetuk pintu Lin Long. Saat dia mengetuk, dia bertanya dengan suara gemetar, Lin Long, kamu di sana. Ya, suara Lin Long datang dari dalam. Guru Tan Ki Wei sedang mencarimu, kata murid itu buru-buru. Hah, suara bingung Lin Long datang dari dalam. Lalu dia berkata, kalau begitu biarkan dia menunggu di luar. Lin Long ini terlalu berani. Ini adalah guru Tan Ki Wei, seorang guru yang jauh lebih kuat dari Anda. Terlebih lagi, dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Anda, tetapi Anda sebenarnya berani meninggalkannya di luar. Apakah kamu bosan hidup? Tidakkah kamu pikir umurmu panjang? Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Menurut mereka, Tan Ki Wei pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan mendobrak pintu Lin Long dan bergegas masuk untuk memukulinya. Para murid yang membawa Tan Ki Wei sudah gemetar ketakutan ketika membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tanpa sadar mundur jauh. Namun, yang tidak mereka duga adalah Tan Ki Wei tidak mendobrak pintu dan bergegas masuk. Bahkan, dia bahkan tidak memarahi mereka. Sebaliknya, dia mengucapkan satu kata kepada Lin Long, Baiklah. Mereka bahkan tahu bahwa nada suara Tan Ki Wei tidak sedingin saat dia berbicara kepada para murid. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mungkin guru Tan sangat sabar dan tidak ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Itu sebabnya dia bisa menahannya dan menunggu di luar. Setelah memikirkannya, seseorang sampai pada kesimpulan ini. Namun, penantian ini terlalu lama. Lin Long tidak keluar dalam beberapa tarikan napas. Nyatanya, itu bukan hanya beberapa detik saja. Faktanya, Lin Long bahkan tidak keluar setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Astaga, Lin Long ini benar-benar berani. Orang-orang di sekitarnya berseru dalam hati mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah Tan Ki Wei masih berdiri di tempat yang sama. Guru Tan mungkin sedang mengumpulkan amarahnya. Begitu Lin Long keluar, apa yang menunggunya adalah kemarahan yang sangat besar. Pada saat itulah terdengar suara gemerisik dari sisi lain rumah. Semua orang segera menoleh dan melihat ke arah itu, hanya untuk melihat siluet berkedip di hutan. Seorang wanita dengan sosok dan penampilan luar biasa segera muncul di depan semua orang. Dalam waktu sesingkat itu, dia muncul dalam sekejap. Jelas sekali bahwa dia telah mendorong teknik gerakannya secara ekstrim. Ketika pandangan semua orang beralih ke wajah orang ini, mereka segera mengenalinya. Itu adalah guru Lin Long dan yang lainnya, Ye Zuang-nya. Saat ini, wajah Ye Zuang-nya terlihat cemas. Dia jelas khawatir sesuatu akan terjadi pada Lin Long. Melihat Ye Zuang-nya muncul, beberapa orang merasa kecewa. Tan Ki-wei pasti tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Long. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Ye Zuang-nya pasti akan bentrok dengan Tan Ki-wei, mereka langsung merasa sedikit berharap. Melihat sekeliling, Ye Zuang-nya memperhatikan bahwa Tan Ki-wei sedang berdiri di luar kamar Lin Long. Sepertinya belum terjadi apa-apa. Hati Ye Zuang-nya langsung lega. 452 Sebelum Tan Ki-wei sempat menjawab, suara gemerisik terdengar dari sisi lain hutan. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh berlari melintasi hutan. Dengan sangat cepat, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu adalah instruktur penegakan hukum akademi, Song Dong Ming. Saat ini, dia juga memasang ekspresi cemas di wajahnya. Tampaknya salah satu murid menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melaporkan masalah tersebut kepadanya. Reputasi Lin Long ini tidaklah kecil. Bahkan instruktur penegakan hukum datang sendiri, takut terjadi sesuatu padanya. Banyak orang berpikir sendiri. Tidak apa-apa jika Ye Zuang-nya sangat mengkhawatirkan Lin Long, tetapi instruktur penegakan hukum Song Dong Ming juga seperti ini. Mereka tentu saja iri pada Lin Long. Melihat tidak ada tanda-tanda perkelahian dan Ye Zuang-nya juga hadir, hati Song Dong Ming pun jatuh ke tanah. Kemudian, dia berjalan menuju Tan Ki Wei dan berkata, Instruktur Tan, jangan melakukan hal sembrono. Melihat keduanya seperti ini, Tan Ki Wei hanya bisa mencibir, kalian berdua terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu dengan terlalu banyak berpikir? Saya, Ye Zuang-nya, tidak ingin sesuatu terjadi pada murid saya. Ye Zuang-nya berkata gayung bersambut. Jangan khawatir, aku, Tan Ki Wei, bukanlah orang yang begitu hina. Aku datang kali ini hanya untuk menanyakan beberapa hal kepada Lin Long. Tan Ki Wei masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Tanyakan tentang beberapa hal, apakah sesederhana itu, kamu Zuang-nya tidak mempercayainya. Sesederhana itu, jika aku benar-benar ingin melakukan itu, bagaimana kamu bisa menghentikanku tepat waktu? Kata Tan Ki Wei. Mendengar ini, Ye Zuang-nya dan Song Dong Ming tercengang karena memang seperti yang dikatakan Tan Ki Wei. Kamu benar-benar datang untuk menanyakan beberapa hal, Song Dong Ming berkata dengan sedikit tidak percaya. Lagi pula, setelah menimbulkan keributan besar, itu hanya untuk masalah kecil. Ini sama sekali bukan gaya Tan Ki Wei. Ya, kata Tan Ki Wei. Jika itu masalahnya, mengapa Lin Long belum keluar? Mengatakan ini, Song Dong Ming segera berteriak kepada Lin Long yang ada di dalam ruangan. Lin Long, instruktur Tan sedang mencarimu. Cepat keluar. Dia dan Ye Zuang-nya sudah ada di sini, jadi dia tidak takut Tan Ki Wei akan melakukan apapun pada Lin Long. Tidak lama setelah Song Dong Ming selesai berbicara, pintu kamar Lin Long terbuka dan Lin Long keluar dari dalam. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Long tersenyum dan berkata, mengapa instruktur Tan secara pribadi datang mencari saya? Dia sengaja membuat Tan Ki Wei menunggu begitu lama. Saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana Anda membuat solusi analitis. Setelah saya kembali hari itu, saya mencoba menganalisisnya, tetapi saya masih belum mendapatkan hasil apapun, jadi saya tidak punya pilihan selain mendatangi Anda, Tan Ki Wei berkata dengan tulus. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya acuh-ta'acuh. Sebagai mantan guru di bidang alkimia, ia juga sangat terobsesi untuk menyempurnakan solusi analitis. Dia berpikir kemungkinan besar dia tidak akan dapat menyempurnakan solusi analitis setelah meninggalkan tempat ini, jadi dia melepaskan harga dirinya dan secara pribadi datang mencari Lin Long. Tentu saja, dia tentu saja menyesal dikeluarkan dari akademi. Dia juga sedikit membenci Lin Long. Namun, pada saat ini, dia memilih untuk membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya. Pipi Song Dong Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia mendengarnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan terburu-buru. Lagi pula, dia sedang dalam proses menyempurnakan ramuannya sekarang, dan dia telah membuang ratusan ribu poin kontribusi material hanya dengan bergegas. Namun, dia secara alami terlalu malu untuk mengatakan ini dengan lantang, jadi dia hanya bisa menelan harga dirinya. Setelah mendengar kata-kata Tan Ki Wei, orang-orang di sekitarnya langsung gempar. Mereka awalnya mengira Song Dong Ming ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Long. Siapa sangka kalau itu sebenarnya karena alkimia? Sangat menyenangkan memiliki beberapa keterampilan nyata. Dia tidak hanya mendapatkan bantuan dari guru seperti Ye Zhuangya dan Song Dong Ming, tetapi bahkan musuh bebuyutannya secara pribadi datang untuk meminta bimbingan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Mendengar perkataan Tan Ki Wei, Lin Long dengan tenang tersenyum dan berkata, Tentang masalah ini, kamu dapat mencari guru Song. Dia akan memberitahumu. F. Chuk, dia sebenarnya menyuruhku berkeliling. Apakah saya gurunya atau Anda gurunya? Pipi Song Dong Ming bergerak-gerak lagi. Namun, saat ini, dia hanya bisa berkata tanpa daya kepada Tan Ki Wei, Guru Tan, duduklah di tempat saya. Saya akan memberitahu Anda seluruh proses pemurnian ketika saatnya tiba. Kalau begitu aku harus merepotkan guru Song, kata Tan Ki Wei pada Song Dong Ming. Kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Song Dong Ming segera berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Diperintah oleh seorang murid di depan umum sungguh memalukan, jadi dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Long, terima kasih. Setelah menangkupkan tangannya ke arah Lin Long, Tan Ki Wei akhirnya mengikuti di belakang Song Dong Ming dan pergi. Terima kasih kembali. Mendengar kata-kata Tan Ki Wei berasal dari lubuk hatinya, Lin Long berkata dengan tenang. Jika Anda menghormati saya, saya akan menghormati Anda sepuluh kali lipat. Namun, hubungan kami masih sama. Setelah mereka berdua pergi, Ye Zuangya berbalik dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, mengapa kalian tidak kembali? Guru Ye, kami akan segera pergi. Bagaimana murid-murid ini berani tinggal lebih lama lagi? Mereka semua berbalik dan pergi. Bahkan murid Ye Zuangya kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika tidak ada orang di sekitar, Ye Zuangya mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Long, Lin Long, jangan menimbulkan masalah di masa depan. Setelah datang ke akademi, Lin Long telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Tidak hanya guru Song Dong Ming yang berada di bawah tekanan, tetapi bahkan dia, sebagai guru Lin Long, tidak bisa duduk diam. Lagi pula, menyinggung seorang murid hari ini, menyinggung seorang guru besok, menyinggung seluruh faksi pada hari berikutnya. Jika ini terus berlanjut, betapapun hebatnya dia sebagai seorang guru, dia tidak akan bisa melindunginya. Jangan khawatir, guru Ye. Saya, Lin Long, pasti tidak akan menimbulkan masalah. Lin Long dengan tenang tersenyum. Seolah-olah aku akan mempercayaimu, kata Ye Zuangya dengan cepat dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Lin Long tahu bahwa Ye Zuangya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dia takut dia akan menimbulkan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, jadi dia tidak mengingat kata-kata Ye Zuangya. Lagi pula, belum lagi dia pernah menjadi kaisar Wu, bahkan dengan kemampuannya saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Setelah Ye Zuangya pergi, banyak orang keluar dari rumah mereka. Mereka berkumpul berdua atau bertiga, dan topik pembicaraan mereka tentu saja tidak bisa menyimpang dari apa yang baru saja terjadi. Wow, menggerahkan sekali. Setelah mengobrol sebentar, mata beberapa orang langsung terbelalak. Ini karena mereka melihat seorang wanita cantik masuk ke rumah mereka. Wanita ini terlihat sedikit lebih tua dari mereka, dan mengenakan seragam khusus akademi. Agaknya, dia adalah kakak perempuan mereka. Kecantikan wanita ini sedikit lebih rendah dibandingkan kecantikan Ye Zuangya dan Murong Sue, namun dia memiliki karakteristik uniknya sendiri. Sosoknya luar biasa dan sangat menggerahkan, terutama dadanya. Sepertinya seragam khusus ini tidak bisa menahannya sama sekali. Kegerahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Murong Sue yang murni dan tidak berpengalaman. Siapa yang dicari kakak perempuan senior yang cantik dan menggerahkan ini? Kerumunan segera menjadi penasaran. Kakak senior, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari? Seseorang yang cerdas segera mendekat untuk memulai percakapan. 453. Aku di sini untuk Linlong, jawabnya. Keberuntungan Linlong dengan wanita sungguh tidak dangkal. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya langsung merasa iri dan iri pada Linlong. Bagaimanapun, dia sudah terlibat dengan Murong Sue. Sekarang, bahkan ada senior seperti dia yang datang mencarinya. Dengan sangat cepat, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena wajah cantik kakak senior ini jelas dipenuhi aura pembunuh. Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah bagi Linlong? Dalam sekejap, pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Merasakan niat membunuh dari seniornya, murid yang datang untuk memulai percakapan itu berkeringat dingin karena ketakutan. Dia memiliki aura samar seorang martial lord. Kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada kekuatannya. Jika dia menyerangnya karena perselisihan sekecil apapun, dia hanya bisa berguling-guling di tanah dan memohon pengampunan. Dia menyesalinya sekarang. Kenapa dia harus memulai percakapan? Senior, Linlong ada di sini. Aku akan membawamu menemuinya sekarang juga, murid itu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah aku perlu menemukannya? Suruh dia pergi ke sini sekarang. Enyahlah di depanku, kata senior itu dengan marah. Melihatnya seperti itu, penonton semakin yakin bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Linlong. Linlong benar-benar berani. Setelah memprovokasi satu, dia mengejar yang lain. Pikiran yang sama kembali muncul di benak orang banyak. Senior benar, saya akan segera memanggilnya di depan Anda, kata murid yang memulai percakapan dengan wajah cemberut. Dia masih menangani hal-hal seperti yang dilakukan Tan Ki Wei sebelumnya. Siapa sangka dia akan langsung memprovokasi senior ini? Dia buru-buru berlari ke kamar Linlong dan mengetuk. Linlong, seorang senior ada di sini untuk menemuimu. Meski Linlong sepertinya bukan orang yang bisa dianggap enteng, senior ini jelas lebih menakutkan. Oh, ada yang ingin menemuiku. Kalau begitu suruh dia datang sendiri. Suara Linlong tidak nyaring, tapi bisa didengar oleh semua orang. Nada suaranya begitu acu tak acu, seolah-olah dia sama sekali tidak memandang senior ini. Mendengar kata-kata itu, seniornya semakin marah. Linlong, kamu benar-benar punya nyali. Setelah mengutuk dengan marah, senior itu bergerak dan langsung menyerang ke arah kamar Linlong. Ketika murid yang mencoba memulai percakapan melihat situasi ini, dia segera melompat menjauh dari pintu agar tidak terlibat. Dalam sekejap mata, kakak senior yang tampak marah ini menendang pintu Linlong. Pintunya terbuat dari kayu, jadi sama sekali tidak mampu menahan pukulan keras dari kakak senior ini. Namun, saat semua orang mengira pintu Linlong akan dihancurkan oleh tendangan kakak perempuan senior ini, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan seluruh tubuh kakak senior ini terkonsentrasi pada pintu. Siapa sangka pintu itu tiba-tiba terbuka? Karena lengah, dia langsung jatuh ke dalam kamar. Meskipun dia kuat, dia masih terjatuh tertelungkup. F.A.S.C.E.C., bukankah Linlong ini membuka pintu terlalu tepat waktu? Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan kecantikan yang kuat jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan dalam sekejap mata. Mereka bahkan lebih terkesan dengan ketepatan waktu Linlong membuka pintu. Jika lebih lambat, pintunya pasti sudah dibuka. Jika terjadi lebih awal, kakak senior ini akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera menghentikan momentum ke depannya agar tidak jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa pembukaan ini tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan kakak senior ini terjatuh tertelungkup. Mereka hanya mengira Linlong beruntung, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Membiarkan kakak senior ini jatuh begitu menyedihkan berarti permusuhan di antara mereka semakin dalam. Linlong mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk nantinya. Setelah meratapi, banyak orang berpikir sendiri. Mereka yang berada di pihak Linlong takut hal-hal akan menjadi tidak terkendali, sementara mereka yang tidak berada di pihak Linlong menantikan bagaimana keadaan akan berkembang selanjutnya dengan penuh minat. Pada saat itu, pandangan semua orang diarahkan ke kamar Linlong. Memang benar, itu seperti yang mereka bayangkan. Sesaat kemudian, kakak senior ini meledak. Linlong, aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Saat dia berteriak, kakak senior ini, yang terbaring di tanah, tiba-tiba melompat dan menyerang Linlong, yang berada di depannya. Selama proses ini, dia telah menstimulasi ki yang mendalam di tubuhnya. Dia harus memberi pelajaran pada Linlong sekarang. Sebagai kakak senior, dia benar-benar terjatuh tersungkur di depan semua orang. Terlebih lagi, itu adalah sekelompok murid baru. Di mana dia seharusnya meletakkan wajahnya. Yang paling penting adalah dia belum pernah berada dalam situasi yang memalukan setelah sekian lain. Selama datang ke akademi. Jadi, wajar saja, dia ingin memotong Linlong menjadi ribuan bagian. Linlong sudah selesai. Melihat kekuatan mengamuk yang dirangsang oleh kakak senior, banyak orang langsung menghela nafas dalam hati. Namun dalam momen hidup dan mati itu, kaki kakak perempuan senior melunak dan dia tiba-tiba terjatuh ke tanah lagi. Karena dia telah micukup banyak kimen dalam sebelumnya, musim gugur ini jauh lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Meskipun para murid di luar tidak dapat melihat wajah kakak senior, mereka dapat merasakan seluruh ruangan Linlong bergetar. Sehingga seluruh ruangan berguncang, hanya bisa dikatakan betapa menyedihkannya jatuhnya kakak perempuan senior. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung. Dengan kekuatan kakak senior seorang martial lord, mustahil baginya untuk tiba-tiba kehilangan pijakan. Bahkan jika itu mereka, mereka tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Mereka yang bermata tajam melihat alasan jatuhnya kakak senior. Pada saat itu, entah kenapa, kursi tempat dia berdiri tiba-tiba roboh, menyebabkan dia terjatuh secara tragis. Tentu saja, itu adalah perbuatan Linlong. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membuat kursi itu hancur dalam sekejap mata. Karena dia bisa mengendalikannya dengan bebas, kakak senior di depannya tidak merasakannya. Dia hanya mengira kursi itu roboh dengan sendirinya, lalu tanpa sengaja dia terjatuh. Penonton jadi bingung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat mereka membuang keraguan itu ke belakang kepala. Saat kakak senior hendak berdiri, seolah khawatir dia akan memukulinya dengan kasar, Linlong melompat ke atas tubuhnya dan menekannya ke tanah. Dalam pergulatan fisik berikutnya, tangan Linlong semakin ditekan erat ke dada bulat sempurna kakak senior itu. Sial, bukankah kegelisahan Linlong terlalu besar? Semua orang tercengang saat melihat itu. Dalam hati mereka, wanita itu adalah kakak senior mereka. Namun, kata-kata seorang murid berikut ini membuat semua orang semakin tercengang. Kakak senior ini adalah salah satu dari empat wanita tercantuk di Akademi, Liu Yuhuan. Linlong berani mempermalukan kakak senior Liu seperti itu. Kata seorang murid dengan marah. Saat pertama kali melihat Liu Yuhuan, dia curiga bahwa dia adalah Liu Yuhuan. Lagipula, sepertinya tidak ada orang lain dengan penampilan dan sosok seperti itu selain Liu Yuhuan, salah satu dari empat wanita cantik. Setelah melihat betapa pemarahnya kakak senior ini, dia semakin yakin bahwa kakak senior ini adalah Liu Yuhuan. Murid ini suka bergosip dan sering bergaul dengan beberapa murid yang lebih tua, sehingga dia tahu lebih banyak dari yang lain. Apa, dia kakak senior Liu Yuhuan? Mendengar itu, masyarakat sekitar langsung berseru. Tidak heran jika mereka terkejut. Selain penampilannya yang memukau, sosoknya, dan kekuatannya yang dahsyat, Liu Yuhuan juga merupakan putri tertua dari sebuah keluarga besar di kota Baining, yang berbatasan dengan kota Lianchuan. Meskipun keluarga Liu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yang Yang Jian, itu masih merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, mentornya adalah dekan Akademi. Tentu saja, itu bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah dia adalah orang kepercayaan jenius nomor satu di Akademi, Yang Jian. Identitas Liu Yuhuan begitu istimewa sehingga Lin Long berani memperlakukannya seperti itu di depan semua orang. Dia jelas-jelas sedang mendekati kematian. 454 Pada saat itu, semua orang tahu mengapa Liu Yuhuan datang mencari Lin Long. Jelas, dia datang sebagai orang kepercayaan Yang Jian untuk memberi pelajaran pada Lin Long. Siapa sangka dia akan ditekan oleh Lin Long yang beruntung? Dari sudut pandang mereka, bukan karena Liu Yuhuan lemah, tapi karena Lin Long yang beruntung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Liu Yuhuan, yang tampaknya telah mencapai ranah Marsial Lord. Saat itu, wajah Liu Yuhuan benar-benar merah. Baginya, ditekan oleh Lin Long di depan umum adalah sebuah penghinaan besar. Kita harus tahu bahwa identitasnya tidak biasa, dan tidak ada yang berani memanfaatkannya seperti itu. Bahkan orang yang dia sayangi, Yang Jian, hanya memegang tangannya sekali. Tapi sekarang, dia dimanfaatkan oleh Lin Long, yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Lin Long, lepaskan aku. Liu Yuhuan mendengus dingin sambil menatap Lin Long. Beberapa titik akupunturnya terkena serangan berat oleh Lin Long. Tubuhnya mati rasa, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Pendapatnya sama dengan murid-murid di luar. Jika kursinya tidak terlalu lemah, dia tidak akan berada di bawah kendali Lin Long. Lepaskan kamu dan biarkan kamu memukulku lagi. Senior, aku, Lin Long, tidak sebodoh kamu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Long, dia tidak takut pada Liu Yuhuan. Satu-satunya alasan dia berpura-pura beruntung adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu merepotkan. Apakah kamu tahu siapa aku? Liu Yuhuan berkata dengan marah. Siapa kamu? Saya cukup penasaran. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kamu mencari masalah? Rasa penasaran Lin Long terguncang. Saya Liu Yuhuan, kata Liu Yuhuan dengan berat. Siapa Liu Yuhuan? Lin Long bingung. Liu Yuhuan menjadi semakin marah saat melihat reaksi Lin Long. Mengesampingkan statusnya, dia adalah salah satu dari tiga wanita tercantuk di Akademi. Setiap tahun, siswa baru berkeliling menanyakan tentang dia. Siapa yang mengira Lin Long akan bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Liu Yuhuan, yang baru saja kembali ke Akademi, tidak tahu bahwa karena kedatangan Murong Sue, tiga wanita cantik di Akademi telah menjadi empat. Mentor saya adalah Dekan. Saya putri tertua dari keluarga Liu di kota Baining. Jika Anda tidak melepaskan saya, Anda akan menderita di masa depan. Liu Yuhuan tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya. Untuk beberapa alasan, dia terlalu malu untuk menceritakan tentang hubungannya dengan Yang Jian. Maafkan aku. Aku belum pernah mendengar tentang klan Liu. Adapun kepala sekolah, dia bukan mentorku. Apa hubungannya denganku? Lin Long berkata dengan tenang. Semakin Liu Yuhuan memandangnya, semakin marah dia. Tapi hal yang tidak berdaya adalah dia tidak punya cara untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Singkatnya, tunggu saja. Aku, Liu Yuhuan, pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Pada akhirnya, Liu Yuhuan, yang sangat marah hingga hampir menangis, mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Kakak senior Liu, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang mencari masalah denganku? Lin Long mengajukan pertanyaan itu sekali lagi. Aku, Liu Yuhuan ingin memberitahunya tujuan sebenarnya, tetapi setelah dipikir-pikir, dia berseru, tidak bisakah aku membencimu? Ya, itu alasan yang bagus. Melihat pihak lain tidak mengatakan yang sebenarnya, Lin Long tidak mau repot-repot menyelidiki lebih jauh. Kakak senior Lin, kamu baik-baik saja. Saat itu, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar. Kemudian, seorang gadis muda dengan ciri-ciri indah muncul di hadapan mereka berdua. Gadis muda ini adalah Murong Sui. Dia sudah pergi lebih awal, tetapi ketika dia mendengar seseorang datang mencari masalah dengan Lin Long, dia secara alami bergegas. Ketika dia melihat sekelompok besar orang mengelilingi rumah Lin Long, Murong Sui, yang khawatir sesuatu benar-benar terjadi, langsung menuju rumah Lin Long tanpa bertanya-tanya. Ketika dia melihat situasi di dalam rumah, Murong Sui langsung terpana. Murong Sui. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Murong Sui, ekspresi Liu Yuhuan menjadi lebih canggung. Sebagai putri tertua klan Liu, meskipun Liu Yuhuan tidak mengenal Murong Sui, dia tetap mengenalinya. Kaka Yuhuan. Ketika Liu Yuhuan mengenali Murong Sui, Murong Sui juga menyadari bahwa orang yang ditahan Lin Long adalah Liu Yuhuan. Mem, kalian berdua saling kenal. Lin Long bertanya. Ya, aku pernah bertemu kakak Yuhuan beberapa kali sebelumnya. Murong Sui mengangguk, lalu bertanya, kakak senior Lin, apa yang terjadi? Tidak banyak. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kakakmu Yuhuan hingga menimbulkan masalah bagiku, tapi kemudian aku menahannya begitu saja, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Ketika Murong Sui muncul, dia diam-diam menjauhkan tangannya dari dada Liu Yuhuan. Itu salah paham. Pasti salah paham. Kakak senior Lin, lepaskan saja kakak Yuhuan, kata Murong Sui. Mem, kalau begitu aku akan mendengarkan suster junior Murong. Dengan itu, Lin Long melepaskan tangan Liu Yuhuan, lalu berdiri dari tanah. Lin Long, ingat ini. Aku, Liu Yuhuan, pasti akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu dengan kejam, Liu Yuhuan berdiri dari tanah. Dia mencengkeram bagian tertentu dari pakaiannya dan berjalan keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Niat awal Liu Yuhuan adalah untuk segera memberi pelajaran pada Lin Long, tetapi saat dia terjatuh, pakaiannya secara tidak sengaja robek. Jika dia bertarung dengan Lin Long lagi, dia pasti akan ketahuan. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekarang. Dia hanya ingin menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Akibatnya, dia segera pergi. Dia berencana mencari kesempatan lain untuk kembali ke Lin Long. Jangan khawatir, Lin Long, aku menyambut kakak senior Liu kapan saja. Namun, kamu harus ingat, pelajaran selanjutnya tidak akan sesederhana ini, jawab Lin Long lantang. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan ancaman Liu Yuhuan. Seolah-olah dia berkata, jika kamu datang lagi, aku akan mempermalukanmu lagi. Liu Yuhuan sangat marah hingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah Liu Yuhuan pergi, para murid di luar terlalu malu untuk terus menonton. Mereka tersebar ke segala arah. Kakak senior Lin, bagaimana kamu memprovokasi kakak Yuhuan? Murong Sue bertanya dengan cemberut setelah Liu Yuhuan pergi. Bagaimana aku tahu, dia menyerangku tanpa sepatah katapun, jadi aku tidak punya pilihan selain melawan. Lin Long mengangkat bahu. Setelah berpikir sejenak, Murong Sue berkata, kalau begitu, itu pasti karena kakak senior yang jian. Kakak Yuhuan sangat dekat dengannya. Apakah begitu? kata Lin Long. Siapa yang menyuruhmu melukai kakak senior Wu De dengan parah? Hebat, sekarang semua orang datang mencari masalah denganmu, kata Murong Sue dengan marah. Hei, adik junior Murong, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, kata Lin Long. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya denganku? Kamu dan aku sama-sama murid guru. Jika terjadi sesuatu padamu, kami semua akan khawatir, kata Murong Sue dengan kesal. Saya harus memberitahu guru tentang hal ini. Dengan itu, Murong Sue buru-buru pergi. Saat Lin Long melihat Murong Sue pergi, senyuman muncul di wajahnya. 455. Berita buruk menyebar luas. Berita tentang Lin Long yang memanfaatkan Liu Yuhuan dengan cepat menyebar ke setiap sudut Akademi Sky Evolution. Tidak lama setelah Liu Yuhuan kembali ke kamar kerjanya, salah satu sahabatnya datang ke pintunya dan bertanya apakah itu benar dan apakah dia benar-benar dimanfaatkan oleh Lin Long. Hal ini segera menyebabkan Akademi Evolusi Langit Mendidih. Keberanian Lin Long sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka tentang dirinya. Liu Yuhuan sangat marah sehingga dia bahkan ingin kembali dan memberi pelajaran pada Lin Long. Namun, pada akhirnya dia menahan dorongan di dalam hatinya. Lin Long, tunggu saja. Dalam dua hari, saya, Liu Yuhuan, pasti akan membuat Anda membayar. Dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Namun, ia tidak mampu mewujudkan pikirannya karena keesokan harinya, pembimbingnya, Dekan, sudah menyuruhnya untuk ditegur keras. Dia bertanya padanya, sebagai murid Akademi, mengapa dia tidak memberi contoh. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan posisinya untuk menindas orang lain dan memberi pelajaran kepada murid baru. Yang terpenting, masalah ini telah dilakukan di depan semua orang. Itu sangat buruk bagi reputasi Akademi. Karena itu, Dekan yang marah segera mengurungnya dan memerintahkannya untuk merenungkan kesalahannya. Dia tidak diizinkan meninggalkan Aula Refleksi Akademi sampai hari hukumannya. Linlong adalah pihak yang bersalah dan orang pertama yang mengeluh. Berpikir bahwa dia adalah korbannya, Liu Yuhuan sangat marah hingga dia ingin menangis. Namun, sebagai murid Dekan, dia hanya bisa dengan patuh menuruti perintah Dekan dan masuk ke dalam kurungan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Linlong bukanlah pihak yang bersalah dan merupakan orang pertama yang mengeluh. Sebaliknya, setelah Murong Sue memberitahu Yezuangya tentang masalah ini, Yezuangya takut Liu Yuhuan akan menimbulkan masalah lagi bagi Linlong, jadi dia langsung melaporkan masalah tersebut kepada Dekan. Ketika Dekan yang tegas melihat bahwa Liu Yuhuan tidak peduli dengan peraturan Akademi, dia tentu saja harus menghukumnya, meskipun dia adalah muridnya. Setelah kejadian ini, seluruh Akademi menjadi tenang selama beberapa hari. Beberapa orang yang awalnya ingin memberi Linlong pelajaran atas nama yang Jian menyerah pada rencana awal mereka ketika mereka melihat Liu Yuhuan dikurung. Dua hari kemudian, kemunculan seseorang menyebabkan seluruh Akademi kembali mendidih. Itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia dua puluhan. Dia mengenakan jubah panjang bersulam putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Gagangnya sepertinya diukir dengan tanda aneh. Dia tinggi dan ramping, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Meskipun ia sering bepergian, ia tetap memiliki temperamen yang anggun dan tenang. Dia adalah jenius nomor satu di Akademi Sky Evolution. Dia adalah satu-satunya murid Akademi Sky Evolution selama lebih dari seratus tahun yang mampu mencapai hasil luar biasa baik dalam budidaya maupun alkimia. Dia adalah tuan muda dari keluarga Yang, keluarga nomor satu di kota Liancuan. Dia adalah murid dari guru paling misterius di Akademi Sky Evolution, Ye Hong Yi. Dia adalah objek penghormatan bagi sebagian besar siswa di Akademi Sky Evolution. Dia berjalan selangkah demi selangkah menaiki tangga di dasar gunung Heaven Flow dengan tidak cepat atau lambat, dan sikap anggunnya tampak seolah-olah dia turun dari surga. Para murid yang melihatnya membungku hormat. Selamat datang kembali, kakak senior Yang Jian. Itu benar, dia adalah Yang Jian, Yang Jian yang telah menarik perhatian semua murid. Ya, Yang Jian menjawab dengan lembut. Meski nadanya tidak sombong, namun arogansi takasat mata yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang merasa malu dengan inferioritasnya. Yang Jian tidak kembali ke kediamannya sendiri. Sebaliknya, dia segera pergi ke halaman mentornya. Ye Hong Yi telah mengajarinya selama lebih dari 10 tahun dan menggali potensi dalam tubuhnya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Ye Hong Yi. Jadi, setelah kembali ke akademi, dia tidak pergi ke manapun melainkan langsung pergi ke kediaman Ye Hong Yi. Setelah memasuki halaman Ye Hong Yi, Yang Jian menemukan bahwa selain Ye Hong Yi, Dekan, Wei Zanpeng, juga ada di sana. Salam, Dekan, guru, kata Yang Jian dengan sangat mantap. Kamu kembali. Jejak senyuman muncul di wajah Ye Hong Yi. Ye Hong Yi dan Wei Zanpeng berasal dari generasi yang sama, jadi usia mereka tidak jauh berbeda. Namun, tidak seperti rambut perak penuh Wei Zanpeng, Ye Hong Yi memiliki rambut hitam. Dia tampak seperti 20 tahun lebih muda dari Wei Zanpeng. Jika bukan karena kerutan di wajahnya, orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia sudah tua. Alasan kenapa dia disebut sebagai guru paling misterius di Akademi Evolusi Langit adalah karena kemampuannya dalam alkimia tampaknya lebih kuat dari Dekan, Wei Zanpeng. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selain Yang Jian, dia tidak menerima murid lain dalam beberapa dekade terakhir. Setelah dengan serius melihat Yang Jian beberapa kali, mereka menemukan bahwa seluruh aura Yang Jian telah banyak berubah dibandingkan saat dia pergi. Ye Hong Yi dan Wei Zanpeng menganggup puas. Yang Jian adalah murid Ye Hong Yi, masa depan Akademi Sky Evolution. Tentu saja, peningkatan kekuatan Yang Jian membuat mereka merasa bersyukur. Yang Jian, kamu sudah pergi begitu lama. Bagaimana kultifasimu? Wei Zanpeng bertanya. Din, setelah latihan yang sulit di luar, kekuatanku telah mencapai alam martial lord tingkat kelima. Yang Jian menganggupkan kepalanya dan berkata, Raja bela diri tingkat kelima. Kata-kata Yang Jian menyebabkan Wei Zanpeng dan Ye Hong Yi sama-sama menghirup udara dingin. Lagipula, ketika Yang Jian pergi, dia baru saja menerobos ke alam martial lord tingkat pertama. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu singkat, kekuatannya akan mencapai ranah martial lord tingkat kelima? Tidak peduli pertemuan kebetulan apa yang dia alami, akan sangat sulit untuk mendapatkan pencapaian seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Yang Jian menentukannya. Lalu, bagaimana level alkimiamu? Ye Hong Yi buru-buru bertanya. Kecepatan kultivasi Yang Jian sangat cepat sehingga membuatnya memiliki ekspektasi yang besar terhadap tingkat alkimia Yang Jian. Saya telah memperoleh bakat sebagai alkemis peringkat lima di aliansi alkemis wilayah selatan, jawab Yang Jian. Bakat alkemis peringkat lima. Ye Hong Yi dan Wei Zanpeng tanpa sadar berteriak kegirangan. Alasan mereka begitu bersemangat adalah karena sangat sulit mendapatkan bakat alkemis peringkat kelima. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa ratus tahun terakhir di wilayah selatan, hanya ada sangat sedikit orang yang dapat memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat kelima pada usia Yang Jian. Bahkan bisa dikatakan langkah seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Selain itu, tingkat kesulitan tes bakat alkemis peringkat kelima di wilayah selatan adalah yang tertinggi di seluruh benua Mutian. Hal itu sangat sulit sehingga mereka yang bisa lulus tes bakat alkemis peringkat kelima di wilayah lain setidaknya memiliki peluang 80% untuk tidak lulus. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Hong Yi dan Wei Zanpeng berkata dengan semangat yang tiada taraf. Ketenangan yang mereka miliki sebelumnya menghilang tanpa jejak karena Yang Jian. Ini semua karena pengasuhan guru dan dekan, kata Yang Jian dengan hormat. Kemudian, nada suaranya berubah. Selain itu, itu juga karena aku memahami wawasan alkemis peringkat lima dari Pavilion Edik. Apa, Anda benar-benar memahami wawasan alkemis peringkat kelima? Mendengar kata-kata Yang Jian, Wei Zanpeng dan Ye Hong Yi sama-sama terkejut. Ini karena bahkan mereka hanya memahami sebagian darinya secara samar-samar di masa lalu. Setelah keterkejutan itu, muncullah kegembiraan. Dengan cara ini, dengan bakat Yang Jian, dia bahkan mungkin dapat memahami dan sepenuhnya mewarisi kahlian unik pendiri Akademi Sky Evolution, Tuan Pei. Ketika saatnya tiba, bukankah Akademi Sky Evolution akan kembali ke kejayaannya? Ya, Yang Jian mengangguk, lalu berkata dengan percaya diri, Kali ini, saya kembali untuk memahami wawasan alkemis peringkat enam ke atas. Yang Jian yakin karena dia telah memahami beberapa wawasan di Pavilion Edik. Dengan wawasan ini, dia sangat yakin bahwa dia akan mampu memahami wawasan tersebut. Bagus-bagus-bagus. Keyakinan Yang Jian membuat Ye Hong Yi dan Wei Zanpeng begitu bersemangat hingga mereka menjadi agak bingung. 456. Yang Jian segera meninggalkan halaman mentornya. Dia masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Awalnya, dia tidak perlu terburu-buru kembali begitu cepat, tetapi karena masalah ini, dia bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Setelah meninggalkan halaman Ye Hong Yi, dia berjalan menuju Alun-Alun di puncak utama. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa pengikutnya di Akademi. Pengikut yang dia pilih bukanlah orang biasa, tapi seseorang yang berada di puncak Akademi baik dalam bidang alkimia maupun seni bela diri. Ketika dia melihat mereka, senyuman muncul di wajahnya. Itu karena dia membutuhkan orang-orang ini untuk melakukan sesuatu. Selamat datang kembali, kakak senior Yang Jian, kata mereka dengan hormat. Setelah menerima kabar bahwa Yang Jian sedang menuju ke halaman Ye Hong Yi, mereka segera bergegas ke arah itu. Itu sebabnya mereka bertemu Yang Jian di jalan. Bagus, ada sesuatu yang harus kamu lakukan, kata Yang Jian. Kakak Yang, ada apa? Seperti ini. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan kepada semua orang di Akademi, jadi saya ingin Anda memberitahu mereka agar bergegas ke alun-alun di puncak utama dalam waktu satu jam, kata Yang Jian. Tidak masalah, jawab mereka serempak. Mereka tidak menanyakan apa itu karena mereka mengetahui karakter Yang Jian. Jika Yang Jian tidak mengatakannya, itu berarti dia tidak ingin mengatakannya. Jika mereka mencoba menyelesaikan masalah ini, mereka akan membuat Yang Jian tidak bahagia. Hmm, hari ini seharusnya menjadi hari pelepasan misi, kan? Yang Jian bertanya. Alasan mengapa Yang Jian menanyakan hal ini adalah karena ketika dia melewati alun-alun di puncak utama, dia melihat ada banyak orang. Hanya akan ada begitu banyak orang pada hari pelepasan misi di aula misi. Ya, kakak senior Yang. Mereka mengangguk. Itu bagus, Yang Jian mengangguk dan berkata, kalian boleh pergi. Jika ini adalah hari pelepasan misi, akan ada lebih banyak orang di Akademi. Oleh karena itu, akan lebih banyak orang yang datang ke alun-alun nanti. Hal itulah yang membuatnya merasa tersentuh dan puas. Mendengar perkataan Yang Jian, mereka segera berbalik dan pergi. Mereka semua adalah orang-orang berpengaruh. Selain itu, mereka membantu Yang Jian untuk memberitahu mereka. Jadi mereka percaya bahwa para murid di Akademi akan memberi mereka muka dan bergegas ke alun-alun puncak utama dalam waktu satu jam. Segera, para murid di Akademi menerima pemberitahuan tersebut. Yang Jian, murid nomor satu di Akademi, mengundang mereka ke alun-alun puncak utama. Mengapa kakak senior Yang Jian ingin kita pergi ke alun-alun segera setelah dia kembali? Untuk sesaat, semua orang penasaran. Setelah berpikir lama, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Yang Jian harus memberi Linlong pelajaran di depan umum agar dia tahu konsekuensi memprovokasi Yang Jian. Jika bukan karena alasan ini, mereka tidak dapat memahami mengapa Yang Jian ingin mereka pergi ke alun-alun puncak utama. Setelah sampai pada kesimpulan ini, kebanyakan orang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Mereka ingin melihat Yang Jian memberi pelajaran pada Linlong di depan umum. Tentu saja, meskipun bukan itu masalahnya, mereka akan tetap pergi karena Yang Jian adalah murid nomor satu di Akademi. Jika mereka pergi, mereka akan memberinya muka. Jika saatnya tiba, mereka pasti bisa mendapatkan perawatannya. Jika mereka kecil, mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang Yang Jian saat melakukan misi. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan kakak senior Yang Jian saat bertarung, mereka masih bisa mendapatkan banyak muka. Jika mereka pergi, mereka mungkin akan meminta Yang Jian memberi mereka beberapa petunjuk. Dengan bimbingan Yang Jian, mereka akan membantu. Pasti akan melakukannya. Yang akan melakukannya, mereka akan mendapat manfaatnya. Dengan dia. Oleh karena itu, semua orang bergegas ke alun-alun puncak utama dengan penuh semangat. Khususnya, mata para murid perempuan bersinar terang. Mereka mendengar bahwa kakak senior Yang Jian belum memiliki pasangan. Jika mereka bisa mendapatkan perhatian kakak senior Yang Jian dan menikah dengan keluarga Yang, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Di antara murid Ye Zhuangnya, beberapa yang memiliki hubungan baik dengan Lin Long segera bergegas ke kediaman Lin Long. Mereka ingin membujuk Lin Long agar tidak pergi ke alun-alun puncak utama atau mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah Lin Long yang biasanya diam di kamarnya tidak terlihat. Lin Long tidak meninggalkan akademi. Dia harus memperbaiki beberapa pil. Dia tidak memiliki materi di runik space ring miliknya, jadi dia harus pergi ke aula misi. Tidak lama setelah dia memasuki aula misi, seseorang yang tampak seperti kakak senior memasuki aula misi dan dengan lantang mengatakan sesuatu kepada semua orang. Kakak senior Yang Jian telah kembali. Dia mengundang semua orang ke alun-alun di luar. Setelah mendengar kata-kata kakak senior ini, ratusan orang di aula misi tiba-tiba menjadi gempar. Seolah-olah ada teknik budidaya langka di luar. Hal ini membuat Lin Long merasa sedikit aneh. Adik laki-laki, apakah kamu tidak ingin keluar dan menemui kakak senior Yang Jian? Mengapa kamu menyapa dia? Melihat Lin Long sama sekali tidak antusias dan masih ingin menunggunya menyelesaikan materi sebelum berangkat, kakak senior di jendela perdagangan merasa aneh. Lagi pula, siapa yang tidak ingin keluar dan melihat Yang Jian, menyapanya, dan lebih dekat dengannya? Jika bukan karena pekerjaan, kakak senior ini pasti akan bergegas keluar ruangan. Kakak senior ini baru saja kembali ke akademi beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak tahu kalau orang di depannya adalah Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Siapa Yang Jian? Apakah dia terkenal? Lin Long bertanya dengan ekspresi kosong. Sejujurnya, dia telah mendengar Wu Dedan yang lainnya menyebut Yang Jian berkali-kali hari itu. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati, jadi dia telah melupakan Yang Jian saat dia berbalik. Hanya ketika kakak laki-laki di depannya menyebutkan dia merasa nama Yang Jian sepertinya agak familiar. Apa? Kamu sebenarnya tidak mengenal kakak senior Yang Jian? Kakak senior di jendela perdagangan segera kehilangan ketenangannya. Dia adalah murid nomor satu di akademi kami. Dia adalah satu-satunya murid di akademi yang mencapai hasil bagus dalam alkimia dan seni bela diri. Dia adalah tuan muda dari keluarga yang di kota Lian Chuan. Melihat Linlong bahkan tidak tahu siapa Yang Jian, kakak laki-laki yang kehilangan ketenangannya segera mencantumkan gelar dan identitas Yang Jian satu persatu. Sekarang kamu harusnya tahu siapa kakak senior Yang Jian, kan? Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan. Ya saya tahu. Linlong menganggup dan terus berdiri di sana dengan tenang. Dia jelas ingin kakak senior ini menyelesaikan materi sebelum pergi. Kamu melihat Linlong begitu bodoh, kakak senior itu terdiam. Namun, ini adalah tugasnya, jadi dia hanya bisa terus menyiapkan bahan untuk Linlong, kakak mudanya yang tidak mengalami kemajuan. Baiklah, materimu sudah siap. Setelah semua bahan disiapkan dan dimasukkan ke dalam tas, kakak senior meletakkan tas tersebut di depan Linlong. Linlong tidak mengambil hati. Dia mengambil tas itu dan meletakkannya di runik spatial ring miliknya sebelum pergi. Setelah dia pergi, orang lain di jendela perdagangan bergegas dan berkata kepada orang yang baru saja pergi. Adik laki-laki ini adalah orang yang kuceritakan sebelumnya, orang yang melumpuhkan lengan wude dan memanfaatkan kakak muda Liu Yuhuan, Linlong. Apa, mendengar ini, orang yang baru saja pergi menjatuhkan barang-barang di tangannya karena terkejut. 457. Setelah Linlong keluar dari aula misi, dia menemukan sekelompok orang berkulit hitam di alun-alun. Tampaknya setidaknya ada dua ribu orang di sana. Kekuatan Yang Jian pasti sangat besar, pikir Yang Fan. Namun, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yang Jian. Meskipun dia tidak menatap Yang Jian, jika dia ingin pergi, dia harus meninggalkan alun-alun terlebih dahulu. Jadi, Linlong masih berjalan menuju alun-alun. Dia baru mengambil beberapa langkah ke alun-alun ketika dia mendengar suara yang jelas namun jelas terlihat cemas. Senior Lin, kenapa kamu datang ke sini juga? Linlong menoleh dan melihat seorang wanita muda berwajah lembut berjalan ke arahnya beberapa langkah di sebelah kanannya. Itu adalah juniornya, Murong Sue. Ada apa? Junior Murong, tidak bisakah aku datang ke sini? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Lin, tahukah kamu bahwa orang yang memanggil semua orang ke sini adalah senior Yang Jian? Dia jelas-jelas datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagimu, namun kamu datang ke sini untuk memasukkan dirimu ke dalam perangkapnya, kata Murong Sue sambil mengerutkan kening. Saat dia berbicara, dia menariknya ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang. Menyebabkan masalah bagiku, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak menaruh perhatian pada kata-kata Murong Sue. Cukup, tetaplah di sisiku dan jangan pergi ke manapun, kata Murong Sue dengan penampilan pantang menyerah. Meskipun Murong Sue tampak sangat mandiri, jarang sekali dia bersikap pantang menyerah. Linlong menganggapnya cukup menarik. Alasan mengapa Murong Sue begitu kuat adalah karena dia ingin menggunakan hubungannya dengan Yang Jian untuk melindungi Linlong. Dia tidak ingin Linlong dihentikan oleh orang-orang Yang Jian. Mem, tidak apa-apa. Aku akan membiarkan junior Murong melindungiku, kata Linlong tertarik. Pada saat itulah seorang pemuda tampan namun sangat tenang berjalan ke platform tinggi di depan mereka. Awalnya tidak ada panggung di alun-alun. Demi kenyamanan Yang Jian, beberapa orang membangun panggung sederhana di menit-menit terakhir. Itu senior Yang Jian, bisik Murong Sue ke telinga Linlong. Sebenarnya, bahkan tanpa perkenalan Murong Sue, Linlong tahu bahwa orang di panggung sederhana adalah Yang Jian. Selain dia, kemungkinan besar tidak ada murid lain di seluruh akademi yang memiliki aura dan kekuatan seperti itu. Men, kekuatan Marsial Lord Peringkat 5. Senyum tipis muncul di wajah Linlong setelah dia melihat kekuatan pihak lain. Ketika senior Yang Jian meninggalkan akademi setahun yang lalu, dia baru saja menjadi seorang Marsial Lord awal. Setelah sekian lama, dia seharusnya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord Peringkat 2 atau 3 sekarang, lanjut Murong Sue di dekat telinga Linlong. Dia tidak tahu bahwa Linlong sudah mengetahui kekuatan lawannya. Selain kekuatannya dalam seni bela diri, kakak senior Yang Jian juga seorang alkemis yang kuat. Ketika dia meninggalkan akademi setahun yang lalu, dia telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat 4 di wilayah selatan. Aku ingin tahu apakah dia telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat 6 sekarang. Selain itu, kakak senior Yang Jian juga merupakan tuan muda dari keluarga yang di kota Liancuan. Keluarga yang adalah keluarga nomor 1 di kota Liancuan. Takut Linlong tidak tahu, Murong Sue segera menjelaskan semuanya padanya. Setelah mendengarkan perkenalan Murong Sue, Linlong memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang seperti apa Yang Jian itu. Perkenalan Murong Sue bahkan lebih rincin daripada informasi yang dia dengar tentang Yang Jian sebelumnya. Adik junior Murong, sepertinya kau cukup mengenal kakak senior Yang Jian, kata Linlong begitu saja. Ketika dia mendengar kata-kata Linlong, Murong Sue buru-buru menjelaskan, kakak Lin, keluarga Murong kami berhubungan baik dengan Yang Jian, jadi. Jadi aku lebih mengenalnya. Mem, Linlong mengangguk. Pada saat itu, Yang Jian, yang berada di atas panggung, sampai pada topik utama. Senior, terima kasih telah memberiku wajah dan datang ke alun-alun. Alasan mengapa aku memanggil semua orang ke sini hari ini adalah karena aku ingin memberi kejutan pada orang tertentu, kata Yang Jian dari atas panggung. Mereka yang telah memperhatikan Linlong secara alami memusatkan pandangan mereka padanya ketika mereka mendengar kata-kata Yang Jian. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak tahu Linlong ada di antara kerumunan, mereka pasti akan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Merasakan tatapan mereka, Murong Sue tanpa sadar meraih pergelangan tangan Linlong. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu menjaga jarak tertentu dari Linlong. Namun sekarang, dia benar-benar melupakannya. Setahun yang lalu, saya berjanji kepada seorang gadis bahwa saya akan melakukan sesuatu hari ini. Itu sebabnya saya bergegas kembali hari ini, dengan pakaian bepergian, dan mengundang semua orang ke sini bahkan tanpa istirahat, Yang Jian berkata dengan keras dari atas panggung. Matanya bersinar dengan cahaya bahagia. Sebagian besar orang yang hadir tercengang saat mendengar kata-kata Yang Jian. Mereka mengira Yang Jian telah memanggil semua orang ke sini untuk menempatkan Linlong di tempatnya. Siapa sangka hal itu terjadi karena seorang wanita? Itu normal. Kakak senior Yang Jian adalah kebanggaan surga. Mengapa dia peduli pada orang yang bukan siapa-siapa seperti Linlong? Itu sebabnya dia tidak akan melalui semua masalah itu demi Linlong. Benar, benar. Wajar jika kakak senior Yang Jian melakukan hal seperti ini pada seorang wanita. Seseorang segera memberikan penjelasan atas tindakan Yang Jian. Untuk wanita manakah kakak senior Yang Jian mengerahkan kekuatan sebesar itu? Para murid mulai mendiskusikan topik ini. Segera, mereka semua mengunci Liu Yu Huan, karena dia adalah orang kepercayaan Yang Jian. Dia yang paling dekat dengan Yang Jian. Sepertinya tidak ada orang lain selain dia. Terlebih lagi, Liu Yu Huan dan Yang Jian adalah pasangan yang sempurna. Mereka bisa dibilang pasangan serasi yang dibuat di surga. Sayangnya, kakak senior Liu saat ini sedang mengasingkan diri. Dia tidak bisa sampai di sini. Kakak senior Yang Jian telah menyianyiakan usahanya. Beberapa orang mulai menghela nafas. Apa maksudmu kakak senior Liu tidak bisa datang ke sini? Wanita berpakaian hijau muda di barisan depan itu tidak lain adalah kakak senior Liu. Kemudian, desahan mereka terhenti. Seseorang segera menunjuk Liu Yu Huan, yang berdiri di barisan depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kakak senior Liu akan mengabaikan larangan Dekan. Sungguh mengejutkan. Apa yang kamu tahu? Inilah kekuatan cinta. Meskipun kakak senior Liu pada akhirnya akan dihukum berat oleh Dekan, dibandingkan dengan melihat kakak senior Yang Jian di sini, hukuman itu bukanlah apa-apa. Pada saat itu, semua orang hanya bisa menghela nafas kagum. Meskipun mereka berdua saling jatuh cinta, kakak senior Liu dimanfaatkan oleh Lin Long di depan umum. Dia menyentuh apa yang harus disentuh, dan dia menyentuh apa yang tidak boleh disentuh. Jika kakak senior Yang Jian mengetahuinya ini nanti, bagaimana cara dia menghadapinya? Menurutku, kakak senior Yang Jian sangat sombong sehingga dia tidak bisa menerima ini. Saat ini, perkataannya langsung menutup mulut orang-orang yang memujinya. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan mereka berdua. Mereka benar-benar lupa tentang apa yang telah dilakukan Lin Long dan Lin Long beberapa hari terakhir ini. Jika kakak senior Yang Jian mengetahuinya, apa yang akan dia lakukan? 458 Hari ini, di hari yang istimewa ini, aku akan menepati janjiku dan mengatakan apa yang selalu ingin ku katakan di dalam hatiku. Aku akan memberitahu gadis itu bahwa aku berharap dia akan menikah dengan keluarga yang dan jadilah istriku. Suara Yang Jian sangat keras dan jelas, bergema di seluruh alun-alun untuk waktu yang lama. Kakak senior Yang Jian, siapa dia? Kakak senior Yang Jian, sebutkan namanya. Para murid di bawah panggung mulai membuat keributan. Baiklah, semuanya, tenanglah. Izinkan saya, Yang Jian, menyebutkan namanya. Ketika dia melihat reaksi penonton, Yang Jian mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Semua orang segera terdiam, menantikan nama yang akan diucapkan Yang Jian. Meskipun mereka seratus persen yakin bahwa itu adalah Liu Yuhuan, mereka masih sedikit penasaran sebelum Yang Jian dapat menyebutkan namanya. Orang itu adalah Murong Sue dari keluarga Murong. Yang Jian akhirnya mengungkapkan nama itu dengan senyuman mempesona. Kata-katanya segera menyebabkan alun-alun yang awalnya sepi menjadi semakin sunyi. Semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka semua mengira itu adalah Liu Yuhuan. Siapa yang mengira bahwa Murong Sue tiba-tiba muncul? Yang terpenting, hubungan Murong Sue dengan Linlong tidak jelas. Tidak, itu tidak benar. Mereka seharusnya menjadi sepasang kekasih. Bagaimanapun, mereka telah melihat Murong Sue berdiri di sisi Linlong berkali-kali. Liu Yuhuan, yang berdiri di depan, menjadi pucat. Dia berpikir Yang Jian akan menyebutkan namanya juga. Siapa sangka orang itu adalah Murong Sue? Meskipun dia tidak masuk akademi selama setahun terakhir, ku dengar Sue R telah berhasil masuk akademi Sky Evolution dan telah menjadi salah satu adik perempuanku, yang Jian melanjutkan. Namun, saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Logikanya, setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu, orang-orang di bawah panggung seharusnya memberi selamat padanya. Mengapa semua orang terlihat sangat terkejut? Apa? Ada apa? Yang Jian mengerutkan alisnya. Tidak banyak. Selamat kepada kakak senior Yang Jian karena bisa bersama kakak Muda Murong. Selamat kepada suster Muda Murong karena menikah dengan keluarga Yang. Beberapa suara terdengar dari bawah panggung. Mereka yang mengucapkan kata-kata ini jelas terlihat agak malu. Meskipun Yang Jian merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia masih harus terus berbicara. Yang terpenting, dia tidak merasa hubungannya dengan Murong Sue telah berubah sama sekali. Aku tidak memberi tahu Sue Er tentang hal ini karena aku ingin memberikan kejutan pada Sue Er. Aku mengetahui dari orang-orang di sekitarku bahwa Sue Er sudah ada di sini. Sue Er, setelah kamu mendengar apa yang ingin aku katakan, silakan naik ke panggung, kata Yang Jian sambil tersenyum bahagia. Mem, adik perempuan Murong, ini sepertinya sedikit mengejutkan, bukan? Lin Long berbalik dan tersenyum pada Murong Sue. Ekspresi Murong Sue terkejut dan bingung. Yang Jian merasa sangat canggung. Setelah dia mengatakan itu, tidak ada reaksi dari penonton. Seolah-olah Murong Sue tidak mendengarnya sama sekali. Sue Er, jangan malu-malu. Aku tahu kamu berada di bawah panggung, jadi naiklah. Ekspresi Yang Jian sedikit jelek. Namun setelah beberapa saat, masih belum ada respon dari masa. Seolah-olah Murong Sue tidak ada di sana. Sue Er tidak ada di sini. Ekspresi Yang Jian menjadi semakin jelek. Dia berbalik dan berbicara kepada seorang pemuda tidak jauh di belakangnya. Ini adalah orang yang memberitahunya bahwa Murong Sue sudah ada di sini. Kakak senior Yang Jian, dia benar-benar, benar-benar ada di sini. Ketika dia melihat Yang Jian dengan jelas menekan amarahnya, suara pemuda itu mulai bergetar. Lalu di mana dia? Suara Yang Jian semakin berat. Dari apa yang dia tahu, orang ini telah berbohong padanya. Jika Murong Sue benar-benar ada di sini, dia pasti akan bergegas ke panggung ketika ada tanda-tanda masalah. Adik perempuan Murong benar-benar ada di sini, tapi... Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang, kata pemuda itu dengan sedih. Ada banyak sekali orang di bawah. Di mana dia bisa punya waktu untuk mengawasi Murong Sue. Adik perempuan Murong ada di sini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Memang benar, mereka melihat Murong Sue di sudut terpencil. Tapi bukankah itu Linlong yang berdiri di samping Murong Sue? Mungkinkah Murong Sue telah membuat kesepakatan dengan kakak laki-laki Yang Jian, lalu menolaknya karena kemunculan Linlong? Itulah pemikiran yang terlintas di benak setiap orang. Tentu saja, sejauh yang mereka ketahui, Linlong mendekati kematian dengan berdiri di sini. Murong Sue tidak berpegangan tangan dengan Linlong, dan ada jarak di antara mereka. Jadi, Yang Jian tidak menyadari ada yang salah. Alhasil, saat melihat Murong Sue, senyuman yang baru saja hilang muncul kembali di wajahnya. Sue R, bagaimana menurutmu? Apakah kamu takut dengan metodeku? Yang Jian tersenyum percaya diri. Dia benar-benar melihat sedikit keterkejutan di wajah Murong Sue. Mungkin karena begitu banyak orang yang melihat mereka, Murong Sue tampak sudah tenang. Dia berbicara perlahan, Kakak senior Yang Jian, apakah kamu salah ingat? Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Apa? Mungkinkah janji Yang Jian sebelumnya hanyalah angan-angannya saja? Ketika mereka mendengar kata-kata Murong Sue, sudut bibir semua orang bergerak-gerak. Sue R, pada hari ini tahun lalu, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menikahimu ketika aku pergi? Yang Jian mengerutkan kening, pembuluh darah di dahinya menonjol. Ini, Murong Sue sepertinya berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menyadari, kakak senior Yang Jian benar-benar mengatakan itu, tapi aku selalu memperlakukanmu seperti kakak laki-laki tetangga. Bahkan ketika kamu mengatakan itu, aku pikir kamu hanya bercanda. Ketika mereka mendengar kata-kata Murong Sue, bibir semua orang bergerak lagi. Bukan saja Murong Sue telah melupakan hal itu, dia juga tidak menganggap serius kata-kata Yang Jian sama sekali. Itu semua hanyalah angan-angan Yang Jian. Kalau begitu kenapa aku, kakak laki-lakimu, tidak mengatakan ini dengan serius padamu. Kakak senior, saya harap Anda bisa menikah dengan keluarga Yang dan menjadi istri saya. Suara Yang Jian menggelegar di seluruh alun-alun, ekspresinya jelek. Dia menatap tajam ke arah Murong Sue. Sejak dia masih muda, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia menginginkan bulan dan bintang di langit, keluarga dan orang yang lebih tua akan melakukan segala daya mereka untuk memenuhi keinginannya. Dia menolak untuk percaya bahwa Murong Sue akan menolaknya. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Murong Sue. 459. Ini, Murong Sue ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Sue R., apa yang membuatmu ragu? Yang Jian mendesak. Kakak senior Yang Jian, maafkan aku atas kekasaranku, tapi aku bukan orang yang kamu cari, kata Murong Sue dengan gigi terkatuk. Ekspresi Yang Jian semakin gelap ketika dia melihat reaksi Murong Sue. Sebelumnya, dia menyimpan secerca harapan bahwa Murong Sue mengucapkan kata-kata itu karena malu. Namun kini, rasa malu itu sepertinya tak lebih dari angan-angan belaka. Sue R., mungkinkah bahkan dengan status dan kekuatanku, aku, Yang Jian, tidak layak untukmu. Yang Jian bertanya dengan keras. Kakak senior Yang Jian, bukan karena status dan kekuatanmu tidak cukup baik bagiku, hanya saja, Murong Sue tidak tahu harus berkata apa. Hanya itu apa, Yang Jian segera melanjutkan. Hanya saja, hanya saja aku, aku memiliki seseorang yang kusuka, Murong Sue tergagap saat diinterogasi Yang Jian. Apa, Yang Jian berteriak tidak percaya saat mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Murong Sue sudah memiliki seseorang yang disukainya. Kalau begitu beritahu aku, siapa dia? Yang Jian bertanya perlahan sambil menatap Murong Sue. Dia ingin melihat siapa yang mencuri Murong Sue. Tidak peduli siapa orang itu, dia harus mengambil kembali Murong Sue. Dia, Yang Jian, tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Bukan hanya karena dia menyukai Murong Sue, tapi juga karena dia tidak boleh kehilangan muka. Dia adalah Tuan Muda Bermartabat Yang Jian, murid nomor satu Akademi Evolusi Surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mencuri wanita yang diinginkannya? Dia, dia Linlong, kata Murong Sue dengan panik di bawah aura kuat Yang Jian. Dia segera menyesalinya. Dia benar-benar mendorong Linlong ke sisi berlawanan dari Yang Jian. Meskipun orang banyak sudah menduga hal ini, mereka masih gempar ketika mendengar kata-kata Murong Sue. Linlong, siapa Linlong? Yang Jian berkata dengan dingin. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan melahap seseorang. Tidak, tidak, tidak. Itu bukan dia, kata Murong Sue buru-buru. Dia hanya mendorong Linlong keluar karena dia ingin menggunakan Linlong sebagai tameng. Bahkan dia tidak tahu apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Linlong. Sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia buru-buru menyangkalnya. Namun, menurut Yang Jian, ini hanya mencoba menutupi sesuatu. Sue, R, beritahu aku siapa dia. Aku ingin melihat siapa dia dan apakah dia memiliki kemampuan untuk mencuri wanitaku. Yang Jian berkata dengan dingin, menatap Murong Sue. Murong Sue kehilangan kata-kata. Saat ini, seseorang di belakang Yang Jian berjalan dan berbisik ke telinganya. Kakak senior Yang Jian, Linlong yang berdiri di sebelah kanan kakak muda Murong. Ketika dia mendengar ini, tatapan Yang Jian segera beralih ke Linlong, yang berdiri di samping Murong Sue. Kakak senior Yang Jian, Linlong tidak hanya merebut kakak muda Murong. Dia juga melumpuhkan lengan kakak senior Wu de Belum lama ini. Orang di samping Yang Jian melanjutkan. Orang ini memiliki hubungan baik dengan Wu de. Ketika dia mendengar Yang Jian telah kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu Yang Jian tentang Linlong yang melukai Wu de. Namun, karena Yang Jian mengatakan bahwa dia akan mengumumkan sesuatu, dia takut hal itu akan membuat Yang Jian tidak bahagia. Karena itu, dia tidak berani mengungkapkan masalah tersebut begitu dia melihat Yang Jian. Sekarang, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus. Dia segera melangkah maju dan tidak hanya menunjukkan Linlong, tetapi dia juga menunjukkan bahwa Linlonglah yang telah melumpuhkan Wu de. Apa, sepupuku Wu de terluka? Ekspresi Yang Jian berubah saat mendengar ini. Meskipun dia tidak suka Wu de menggunakan identitasnya untuk mondar-mandir, bukan berarti dia bisa mentolerir Wu de diintimidasi, apalagi lengannya lumpuh. Bagaimanapun, Wu de adalah sepupunya. Di Academy Sky Evolution, dia dianggap sebagai anggota keluarga Yang. Ya, Linlong yang melakukannya. Orang di samping Yang Jian mengangguk. Sangat bagus. Yang Jian mengangguk dengan dingin. Kemudian, tatapan tajamnya mengarah ke Linlong di kejauhan. Linlong, kamu punya nyali. Bukan saja kamu berani mencuri wanitaku, kamu bahkan berani melukai sepupuku. Apa kamu lelah hidup? Yang Jian berteriak. Itu tidak benar. Aku hanya melumpuhkan lengan Wu de karena dia menuai apa yang dia tabur. Adapun mengatakan bahwa aku, Linlong, mencuri wanitamu, itu bahkan lebih salah lagi. Kakak muda Murong adalah wanitaku sejak awal. Wajah Linlong menunjukkan senyuman aneh saat dia berbicara dengan tenang. Lalu, dia menarik Murong Sue ke sisinya. Murong Sue secara naluria ingin menolaknya, tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan dan bagaimana Linlong hanyalah tamengnya, reaksi nalurianya segera menghilang seperti asap di udara tipis. Dia kemudian membiarkan Linlong menariknya ke dalam pelukannya. Sepertinya dia sepenuh hati bekerja sama dengan Linlong. Anda melihat ini, Yang Jian sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sudahlah sejak dia masih muda, tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahnya sejak dia tiba di Akademi Sky Evolution. Tapi sekarang, bukan hanya ada seseorang yang tidak menaati perintahnya, dia bahkan memeluk wanita yang diinginkannya tepat di hadapannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ini sudah berakhir. Linlong sebenarnya berani membuat marah senior Yang Jian di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Kerumunan di sekitarnya menggelengkan kepala ketika melihat itu. Dari apa yang mereka lihat, bahkan jika Linlong tidak mati, dia akan terluka parah, meskipun ini berada dalam batas Akademi. Yang Jian adalah kebanggaan surga. Dia adalah favorit semua instruktur di Akademi. Bahkan jika dia melukai seseorang, mengapa Akademi akan menghukumnya? Paling-paling, dia akan dikurung selama beberapa bulan. Adapun Linlong, jika dia terluka, biarlah. Siapa yang akan menyinggung Tuan Muda Keluarga Yang? Siapa yang akan menghukum masa depan Akademi Sky Evolution? Linlong, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, maka aku adalah Tuan Muda dari Keluarga Yang. Aku adalah murid dari instruktur Ye Hongi. Aku adalah alkemis peringkat 5 di wilayah selatan. Aku, aku seorang Marsial Lord peringkat 5. Apa, alkemis peringkat kelima dari wilayah selatan? Marsial Lord peringkat 5. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kekuatan Yang Jian secara eksplosif meningkat ke tingkat seperti itu. Saat mereka menatap dengan takjub, Yang Jian yang marah melompat, dan seperti seekor burung rok, menerkam ke arah Linlong. Di udara, dia melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan itu sangat mencengangkan, dan ketika dilempar, kerumunan di bawah segera mundur ke kedua sisi seperti gelombang yang terbelah. Asteris mahkota, 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 asteris. Banyak orang yang kakinya tidak stabil atau fondasinya tidak stabil bahkan terjatuh ke tanah. Seperti yang diharapkan dari seorang Marsial Lord peringkat 5. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Linlong sudah selesai. Dengan kekuatannya, dia setara dengan semut di depan senior Yang Jian. Jika Linlong berlutut sekarang, aku khawatir ini belum terlambat. 460. Namun, ketika semua orang mengira telapak tangan Yang Jian akan mendarat di tubuh Linlong, sosok cantik melintas dan berdiri di depan Linlong. Itu adalah Murong Sue. Semua orang kaget melihat Murong Sue rela memorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Linlong. Yang Jian sangat marah hingga jantungnya hampir menyemburkan api. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melemparkan telapak tangannya ke arah Murong Sue? Mengesampingkan fakta bahwa dia menyukai Murong Sue, dia tetaplah nyonya keluarga Murong. Jika telapak tangan ini mendarat di tubuh Murong Sue, keluarga Murong dan keluarga yang pasti akan bertarung sampai mati. Bahkan jika keluarga yang pada akhirnya menghancurkan keluarga Murong, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, Yang Jian tidak akan pernah membunuh Murong Sue selama hal itu masih dalam kendalinya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggeser kekuatan telapak tangannya dan menghantam tanah di sampingnya. Dengan, ledakan, yang keras, sebuah lubang besar terbentuk di tanah di sampingnya. Ini adalah lantai yang dilapisi dengan batu bata biru yang keras. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan telapak tangan Yang Jian. Sue, R, kenapa kamu melakukan ini? Apakah ada sesuatu tentang Linlong yang layak kamu lindungi? Yang Jian dengan dingin bertanya pada Murong Sue sambil menatap ekspresi tegas di wajahnya. Kakak senior Yang Jian, kamu tidak bisa menyakiti Linlong. Seperti aku, dia adalah murid instruktur Ye Zhuang ya, kata Murong Sue dengan cemas. Saya tidak peduli siapa dia. Singkatnya, saya ingin dia membayar harganya sekarang. Yang Jian berkata dengan wajah cemberut. Sue R, Minggir. Dengan itu, dia tampak seperti hendak menyerang lagi. Dia tampak seolah-olah akan mulai bertarung bahkan jika Murong Sue tidak menyingkir. Namun, Murong Sue menolak pergi. Dia berdiri dengan protektif di belakang Linlong. Sue R, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu. Melihat keadaan Murong Sue saat ini, jantung Yang Jian berdarah. Gelombang darah mengalir ke kepalanya, membuatnya sangat marah sehingga dia membuang segalanya kepikirannya. Dia berhati-hati terhadap angin. Tidak peduli apapun, bahkan jika keluarga yang harus membayar harga yang belum pernah terjadi sebelumnya karena Murong Sue, dia tidak akan ragu. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah menghukum Linlong dengan berat apapun yang terjadi. Karena itu, dia sudah mulai memobilisasi energi dalam tubuhnya. Selanjutnya, dia melewati Murong Sue. Meski begitu, Murong Sue dengan cepat bergerak ke depannya. Sue R, bagus sekali. Yang Jian mencibir, lalu melayangkan pukulan lagi. Kekuatan pukulan yang kuat langsung menuju ke arah Murong Sue dan Linlong. Kekuatan tinju kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka melihat ini, mereka yang mengasihani Murong Sue hanya bisa menghela nafas. Mengingat kekuatan Murong Sue dan Linlong, bagaimana mungkin mereka bisa menahan pukulan seperti itu. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Murong Sue dan Linlong akan terlempar karena pukulan Yang Jian, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari samping. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menyerang kekuatan Yang Jian. Bang! Di tengah suara tabrakan yang begitu kuat, kedua kekuatan Ki benar-benar membatalkan satu sama lain. Buk-buk-buk! Yang Jian yang sangat arogan mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum jatuh tersungkur. Pada saat ini, semua orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke orang yang tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tercengang. Orang ini sebenarnya adalah mentor Yang Jian, mentor paling misterius di akademi, Ye Hong Yi. Guru, ada apa? Yang Jian bertanya dengan tidak percaya ketika dia melihat gurunya berusaha menghentikannya. Yang Jian, kamu benar-benar mengecewakanku, mentormu. Ye Hong Yi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sebelumnya, setelah Yang Jian keluar, dia juga keluar untuk berjalan-jalan. Secara kebetulan, dia mendengar seorang murid menyebutkan bahwa Yang Jian telah mengumpulkan semua murid lainnya. Ye Hong Yi merasa lega saat melihat sikap umum Yang Jian. Dia ingin kembali, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sebaiknya pergi melihatnya. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu setelah menyelinap ke kerumunan murid. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Guru, Lin Long ini mencuri wanitaku dan melukai sepupuku. Mengapa kamu masih membelanya? Yang Jian berdiri dengan ekspresi tidak puas. Yang Jian, apakah Sue pernah setuju menjadi wanitamu? Jika dia tidak setuju, bagaimana dia bisa mencuri wanitamu? Jangan bilang kalau aku tidak mendengarkanmu, aku akan dianggap merebut sesuatu dari tanganmu. Ye Hong Yi berkata dengan marah. Semua orang kaget melihat Ye Hong Yi begitu marah, terutama saat dia memarahi murid yang sangat dia banggakan. Yang Jian, sebaliknya, benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka mentornya akan memarahinya seperti itu. Namun, setelah tertegun beberapa saat, dia masih berkata dengan enggan, Guru, maka faktanya Lin Long melumpuhkan sepupu saya, bukan? Itu faktanya. Ye Hong Yi mengangguk tanpa ekspresi. Lalu kenapa kamu menghentikanku? Mengapa? Karena sepupumu, Wu De, yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Jika dia tidak menindas orang lain dan ingin seorang junior memberinya tempat di semifinal, bagaimana dia bisa dilumpuhkan oleh Lin Long? Lin Long melindungi peraturan akademi kami. Menurut Anda apa alasan akademi harus menghukumnya? Ye Hong Yi berkata dengan dingin. Tapi Wu De adalah sepupuku. Yang Jian masih ingin berdebat. Hanya karena dia sepupumu, kamu sepenuhnya mengabaikan peraturan akademi dan menyerang orang lain. Yang Jian, kamu benar-benar mengecewakanku. Ye Hong Yi menggelengkan kepalanya karena kecewa lagi. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dalam mengajar Yang Jian. Dia hanya memperhatikan peningkatan kekuatan Yang Jian dan tidak memperhatikan karakter Yang Jian. Jika akademi diserahkan kepada Yang Jian di masa depan, berdasarkan karakternya, dia mungkin akan membawa bencana ke akademi. Ye Hong Yi bahkan mempunyai pemikiran seperti itu di benaknya. Sebenarnya dia tidak bisa disalahkan. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di akademi yang berani memprovokasi Yang Jian. Bagaimana karakter Yang Jian bisa terungkap? Bagaimana dia bisa menyadari hal ini? Guru, Yang Jian masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia langsung diinterupsi oleh Ye Hong Yi. Mulai sekarang, kembalilah dan renungkan kesalahanmu. Jika kamu belum memikirkannya dengan matang, kamu tidak perlu datang untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Mendengar betapa kejamnya Ye Hong Yi terhadap murid satu-satunya, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Terlebih lagi, Yang Jian bukan hanya murid Ye Hong Yi, tapi juga masa depan Akademi Evolusi Langit. Dia adalah orang yang sangat diharapkan oleh para guru akademi. Guru, mendengar kata-kata Ye Hong Yi, Yang Jian langsung panik. Siapa sangka dia masih akan diganggu oleh Ye Hong Yi? Ye Hong Yi bahkan meninggikan suaranya. Apa? Apakah kamu tidak akan kembali? Ye Hong Yi masih menjadi pencegah di hati Yang Jian. Mendengar kata-kata Ye Hong Yi, Yang Jian hanya bisa berbalik tanpa daya. Tentu saja, ketika dia berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Lin Long. Tidak peduli apa, dia akan membuat Lin Long membayar harganya. min tetap men hanging na tolu ya sebagai segi dengan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.